Artis selebgram Joy Putri yang videonya sempat viral sedang merayakan ulang tahun di Hotel Aston Kota Bekasi akhirnya didenda sebesar 12 juta rupiah dalam sidang tim Sabgas COVID-19 di Kecamatan Bekasi Utara. Kamu sebegia apa? Kamu tanya atau apa? Kamu yang punya hajatan Kamu yang punya hajatan Kamu yang punya hajatan Kamu tahu tidak ada larangan bahwa tidak boleh melakukan kegiatan dan tidak memakai masjid Kamu tidak pakai masker 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 Kamu tidak hanya hari hari saya Di depan Hakim Sidang Joy mengakui bersalah dan melanggar pesta di tengah pelaksanaan PPKM Karena saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena ulas saya bikin kalian resah atau marah kepada saya, saya minta maaf. Hari ini rekan-rekan seperti ketahui, hari ini pelaksanaan sidang yang ke-9 ya untuk wilayah Kota Bekasi dalam meraka pengenaan operasi justisi terkait dengan PKPKM darurat di Kota Bekasi. Sebagai informasi saja, hari ini telah disidangkan sebanyak 11 orang dengan hasil putusan tadi disampaikan sebesar Rp79.020.000 dan ini masuk ke kas negara. Sebelumnya, beredar video perayaan ulang tahun artis TikTok berusia 18 tahun yang diunggah di akun TikToknya, atas nama adjoyputri21. Joy mengaku ceroboh dan lalai saat melakukan pesta mewah tersebut. Sementara itu, pihak Hotel Aston sendiri didenda sebesar Rp17.000.000. Terima kasih. Kecelangan dengan hasil sidang putusan dari Majelis Hakim? Saya bisa menerima semuanya, karena emang kesalahan saya juga. Denda berapa? Denda Rp12.000.000. Supaya dari pelajar ini saya semoga kedepannya enggak kejadian naik kayak gini. Intinya buat masyarakat jangan ikutin aku, karena aku salah di sini. Dan tetap jaga jarak dan mindari kerumunan dan patuh kepada protokol kesehatan. Iya, saya sebagai pendamping Ju juga, satu sahabatnya juga, turut mengikuti persidangan yang ada, ya kita udah lewati semua proses yang ada, ya ini yang terbaik juga, gitu kan. Semua yang diputuskan tadi kita bisa menerima dan kita sudah melakukan tugas kita sebagai orang yang mempunyai kesalahan. Yang pasti pesan buat semua teman-teman di luar sana, terutama untuk netizen, jangan sampai melakukan hal yang sama juga, gitu. Kita sudah cukup, gitu, apa yang kita lakukan ini cukup meresahkan dan kita yakin ini pejalan penting juga buat teman-teman di luar sana, gitu. Tadi dari pihak kami, Aspon Peribadi Kasi Hotel and Kepersenter, kita sudah kooperatif hari ini dan sudah menghadiri persidangan secara lancar. Dan juga kita sudah menerima sanksi yang telah diberikan oleh persidangan, gitu aja. Sanksi aja berapa, Bu? 17 juta. Bu, sebelumnya memang sudah tahu ada pengajuan acara di... Intinya acara ini semua sudah dalam prokes yang kita buat dan sesuai dengan antara pemerintah. Tapi untuk daripada itu mungkin ada kekurangannya, kita minta maaf kepada semua, ya. Udah itu aja. Bukan kekas daerah, tapi kekas negara. Kalau kita candingkan dengan kegiatan yang telah dilakukan, dari tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 26 Juni, ya, itu sebesar 53.605.000. Jadi jumlah kota sebetulnya adalah 132.625.000 yang dimasukkan kekas negara. Ada pun tadi, hari ini kita melaksanakan 11 kasus perkara yang memang kemarin dilakukan hari sebelumnya, ya. Kita lakukan untuk ini semua. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Sebelas perkara ini berapa perusahaannya, berapa perorangan, ya Pak? Kalau untuk perorangan tadi dikenakan, ya, kalau untuk perorangan kita sih ngambilnya hanya yang 20.000 saja, yang tidak pakai masker itu. Makanya ada sekitar 79 juta, 20.000, 20.000 ini. Oh, 89.000, ya. Jadi 89.000.20.000, mohon maaf. Jadi 142.000, ya. 142.000.000, ya. Jadi ada 142.625.000. Itu jumlah keseluruhan. Hari ini menjadi 89.000. Nah, 89.000 ditambah sebelumnya hari-hari kemarin sebanyak 53.605.000. Kalau terkait dengan perorangan tadi hanya satu orang, yang lainnya company, perusahaan, banyaknya, ya. Ada penyegelan nggak, Pak? Ada penyegelan nggak? Penyegelan tidak ada. Kalau sudah begini tidak ada penyegelan. Kecuali memang kita nanti upayakan, kalau seandainya dalam kurun waktu tertentu, ya. Misalkan hari Jumat, Sabtu, Minggu kita kedapatan, ya. Kita akan lakukan penyegelan dan kita lakukan pemberian undangan untuk pelaksanaan sidang pada hari Seninnya. Gitu, ya. Berarti SP1 aja, Pak? Iya. Kita sudah lakukan itu. Mereka-mereka perlu diketahui, nih. Kadang-kadang orientasinya teman-teman ini, kita tidak pernah melakukan sosialisasi. Sosialisasi kita sudah lakukan. Dan mereka juga sudah tahu sebetulnya, sudah paham. Bukan hanya di Kota Bekasi, ini menyeluruh, ini. Jawa, Bali. Jadi tidak ada istilahnya mereka tidak tahu. Bohong kalau sampai seandainya tidak tahu. Ini dari mulai cetak maupun elektronik juga sudah disampaikan. Bapak, dari mulai Presiden sampai dengan Pak Wali Kota sudah menyampaikan ini semua. Jadi tidak ada, saya rasa tidak ada yang mereka tidak tahu. Gitu, ya. Apalagi kalau seandainya sudah membaca berita online apa-apa, itu sebetulnya sudah tidak ada maaf bagimu, lah. Tapi intinya, pemerintah Kota Bekasi tidak akan pernah mencari uang ini. Tidak, ya. Ini sebagai efek jira saja, menjadi percontohan, menjadi warning untuk yang lainnya sama-sama kita melakukan ini. Tujuannya hanya untuk bagaimana COVID di Kota Bekasi ini sedemikian rupa ditekan. Sedemikian rupa ditekan. Supaya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Terima kasih telah menonton!